Aplikasi bernama PETO ini menjadi solusi berbasis teknologi agar pemilik hewan tidak merasa sendirian dalam mengurus hewan kesayangan. Di desain menyerupai aplikasi kencan Tinder, PETO bertujuan memudahkan pecinta hewan dalam menemukan pasangannya. Gisela pemilik anjing Golden Retriever ini termasuk salah satu yang berhasil. Kemarin kita bisa milih mau umurnya, rasnya apa, daerah mana. Berangkat dari rasa sayangnya terhadap binatang, Ditia membuat aplikasi PETO untuk mengakomodasi pecinta hewan. Ini tujuan membuat PETO ini apa sih sebenarnya? Tujuan ya? Kita mau ini sih sebenarnya di awal kita memang pengen nolongin semua PETO owners. Jadi PETO owners enggak ada yang ribet lagi lah. Mereka melihara hewan bisa cari. Ada pasangan kawinnya, ada pet shopnya, ada servis kayak vets disitu. Kalau mereka mau donate juga bisa. Kita ingin membuat tempat yang lebih baik untuk pet owners sama pet in general. Yuk, sini. Tapi mencari pasangan untuk hewan peliharaan tidak semudah yang dibayangkan, meski sudah dibantu teknologi aplikasi. Setidaknya itu dirasakan oleh Nesia, pemilik Siberian Huskis ketika mencari pasangan via PETO. Masih dalam tahap pencarian belum bertemu. Kenapa ada yang enggak cocok atau apa, rasnya atau kualitasnya? Sempat udah pernah ada yang janjian, tapi kayaknya dari anjingnya sendiri istilahnya kemistrinya enggak dapat kali ya. Jadi enggak bisa juga gitu. Makanya masih coba cari-cari yang lain lagi. Masih memiliki tampilan sederhana, aplikasi PETO juga dilengkapi permainan agar pengguna bisa berkomunikasi dengan penyenangkan. Namanya The Hum Game disitu. Jadi kita game main sebagai binatang peliharaan kita dan kita disitu bisa ketemu sama pet owners lain di game itu. Itu sih so far. Sementara ini sekarang, tapi nanti dalam waktu dekat kita akan launch shop kita sama vets kita. Jadi kita barang shop kita itu juga akan jadi killer feature juga. Karena orang pasti akan terus beli pasir, beli makanan, seperti itu. Anjing disebut teman terbaik bagi manusia. Pribahasa ini terasa menjadi lebih kuat ketika dibalut kecanggihan teknologi. Radilata Prawira, Jakarta.